Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai, tolong tinggalkan like dan saya harap kalian menikmati tutorial ini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Jadi hari ini saya hanya ingin menunjukkan bagaimana mengedit gambar filter urban urban dengan mobile lightroom. Jadi mari kita mulai, buka app lightroom pada smartphone Anda. Dan di sini saya hanya ingin menggunakan foto ini. Saya memiliki foto ini dari unsplash.com. Jadi di sini untuk langkah pertama. Mari kita mulai dengan setting yang terakhir. Dan di sini untuk exposure, tolong adapt dengan kondisi foto Anda. Ini menyebabkan foto saya terlihat. Jadi saya harus menunjukkan exposure sedikit. Seperti ini. Dan kontraknya di sekitar 50. Dan menyebabkan sehe mobil di halis, dengan set 27 ke dalam halis, dengan rangkak sampai 17. dan white mengembangkan ke XT untuk membuat lebih detail di sub-sec dan black mengembangkan ke 60 oke selanjutnya, kembali ke ton curve dan disini mengembangkan kembali seperti ini kemudian, untuk shadow mengembangkan ton seperti ini dan dari ruangan tengah, mengembangkan ruangan tengah ke tempat terakhir kemudian klik done mari kita masuk ke setting warna dan disini saya hanya ingin mengembangkan vibrant ke 50 dan mengembangkan saturation ke negatif 10 oke selanjutnya, kemudian mengembangkan warna di kanan dan membantu anda melihat di thumbnail saya, warna yang hanya berwarna dan sedikit berwarna oke, mari kita mulai dengan warna berwarna saya akan mengembangkan hue sekitar negatif 14 dan saturation ke negatif 51 dan luminance ke sekitar 14 kemudian saya akan mengembangkan panas ke negatif 51 dan melepaskan ke negatif 53 dan mengembangkan luminance ke sekitar 24 Oke, selanjutnya kita kembali ke orange, dan disini saya hanya ingin menetapkan hue menjadi negatif 100 dan saturasi menjadi negatif 30 dan luminance menjadi 26. Oke, untuk langkah selanjutnya kita hanya mengubah saturasi menjadi negatif 100 dari green, aqua, blue, violet, dan magenta. Kemudian klik kembali. Oke, langkah selanjutnya, mari kita masuk ke efek, dan disini saya hanya mengubah selanjutnya ke 57 dan kembali ke 20, dan menunjukkan sedikit pinyet di atas negatif 10. Mari kita menurutkan tone split. Untuk highlight, mengubah hue menjadi 222 dan saturasi menjadi 9. Oke, selanjutnya, mengubah hue menjadi 222 dan saturasi menjadi sekitar 6. Dan kemudian klik ke bawah, jika bisa melakukannya. Oke, mari kita masuk ke langkah terakhir. Klik serpen tool, dan disini saya harus menunjukkan serpennya menjadi sekitar sekitar 20, dan menurutku ke sekitar 34. Oke, teman-teman, dan kita sudah selesai mengambil gambar ini. Jadi, ini adalah sedikit sebelum dan setelah. Oke, teman-teman, saya telah membuat preset ini. Sekarang, jika Anda ingin menggunakan preset ini, Anda bisa cek bagaimana menunjukkan preset ini di deskripsi. temptatkan background. 福AK k K . . . . . . selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati